Elektabilitas Jokowi dan Prabowo turun, tokoh lain naik Elektabilitas Jokowi Dode dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengalami penurunan Di sisi lain, elektabilitas tokoh alternatif mengalami peningkatan Hal ini tergambar dari survei median yang dilakukan pada 1-9 Februari 2018 Responden yang memilih Jokowi jika pemilihan presiden digelar saat ini sebesar 35,0% Angka ini turun dibandingkan survei pada Oktober 2017, di mana Jokowi dipilih 36,2 responden Sementara, responden yang memilih Prabowo sebesar 21,2% Angka ini juga turun dibandingkan survei Oktober 2017, di mana elektabilitas Prabowo 36,2% Bakal juga, survei Indobarometer, jika Prabowo batal maju capres, anies jadi lawan terberat Jokowi Pak Jokowi dan Prabowo mulai memudar elektabilitasnya, kata Direktur Eksekutif Midian Riko Marbun Saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Kamis, 22 Februari 2018 Sementara itu, calon presiden alternatif yang menjadi penantang kedua tokoh mengalami peningkatan elektabilitas Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantio, kini dipilih oleh 5,5% responden, naik dibandingkan Oktober lalu yang hanya 2,8% Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga elektabilitasnya naik tipis dari 4,4% ke 4,5% Komandan Satuan Tugas bersama Piltada 2018 dan Piltres 2019 dari Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Ahi, juga mengalami peningkatan elektabilitas dari semula di bawah 1% ke 3,3% Suara Jokowi dan Prabowo pindah ke tokoh-tokoh alternatif, ujar Riko Riko menilai, data survei ini menunjukkan bahwa pemilih menginginkan tokoh alternatif selain Jokowi dan Prabowo Menurut dia, hal ini menjadi peringatan, khususnya bagi Jokowi sebagai petahana Ini sudah lampu kuning bagi Jokowi, kalau dibiarkan terus lama-lama bisa lampu merah, kata Riko Riko mengatakan, popularitas Jokowi sebagai petahana sulit meningkat karena kinerja pemerintah yang tidak memuaskan